Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang bangga dengan dosa dan ingin berkumpul di neraka Masya Allah Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW Hadis dari Rasulullah SAW Tidak akan masuk surga Kata Rasulullah SAW Tidak akan masuk surga Seorang hamba yang memiliki sifat sombong walaupun dalam hatinya cuma hanya sebacar misi jarak Sombongnya luar biasa Maka tentunya sifat sombong itu tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah SWT Itu yang pertama Kemudian kita tahu bahwa hari ini ada banyak orang yang dia dengan statement, dengan dia membuat framing, dengan dia menyampaikan sebuah ideologi kepada kaum muslimin Yang kaum muslimin mungkin, ya kaum muslimin di muka bumi di Indonesia saja Dari Sabang sampai Merauke Itu tidak semuanya Pemahamannya sama dengan pemahaman yang dimiliki oleh Ustadz Adi Hidayah Dari Sabang sampai Merauke Tidak mungkin pemahaman yang mereka miliki dan mereka dapatkan dari ilmu yang mereka dapatkan dari para ulama-ulama Tidak mungkin setara dengan Buya Hamka Maka dari itu, ya para ikhwan sekalian yang beribadah kepada Allah SWT Senantiasa kita semoga dikumpulkan oleh Allah SWT di surga Maka tentunya ketika kita mendapatkan ada orang yang bangga dengan dosa dan ingin berkumpul di neraka Kita berupaya jangan sampai mengikuti mereka dan kita klarifikasi kepada orang-orang yang hari ini mereka seperti itu Kenapa? Kadang-kadang orang seperti ini itu orang-orang yang sudah disetting agar dia menghancurkan kita dari dalam Ya kan? Ada orang-orang yang memang munafik, ada orang-orang zindik Beda, orang-orang munafik dia tidak akan ngomong kalau dia orang munafik di kalangan kaum muslimin Tapi orang-orang zindik dia menampakkan kemunafikannya walaupun dia seorang muslim di hadapan kaum muslimin itu sendiri Maka kita faham dari penjabaran dua ini siapakah orang tersebut Dan kita tahu, tuasnya orang seperti ini hatinya sudah sakit dan dia termasuk dari golongan Ya dari sifat-sifat munafik, kita tidak akan menjadz manusia Tapi sifatnya kita harus benci Kenapa? Karena ketika seperti ini dan dia mengatarakan sit-menyetru Sampai orang melir, sampai bahkan orang ketawa, sampai orang itu dibuatnya itu ya hiburan-hiburan Maka ketika banyak yang mengaminkan bisa jadi memang benar-benar dia akan dimasukkan ke dalam neraka Makanya kan Masya Allah ya, hati-hati dengan teman Seseorang itu dilihat agamanya dari temannya Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang memang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu Ya temannya ya sama Temannya itu sama Tapi kalau kita melihat orang-orang yang soli, dia pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang soli Jadi jangan sampai kita bangga dengan dosa Harusnya kita banyak bertobat dan kita menangis Umar bin otop sebelum tidur itu nangis Harusnya kita sadar Tapi kadang-kadang ya itu tadi Mungkin di endorsement Terima kasih telah menonton